Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Ephesus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak ibu saudara kasih di dalam Tuhan kalau tadi sedikit melihat cuplikan gitu ya tentang ternak lele. Kebetulan kita di GKI Citararaya ini sedang budidaya ternak lele untuk membantu jemaat-jemaat yang kesejulitan secara ekonomi. Karena memang selama kondisi pandemi ini ada sekian banyak saudara-saudara kita yang mengalami perkumulan karena kehilangan pekerjaan atau kurang berkembangnya usaha mereka. Sehingga kita sebagai gereja terus berupaya untuk membantu saudara-saudara kita sehingga kita sebagai gereja terus berupaya untuk membantu saudara-saudara kita ini. Nah bapak ibu saudara kasih di dalam Tuhan kalau kita perhatikan tadi di dalam video beberapa ekor lele yang ada yang melompat gitu ya. Ada yang gesit kesana kemari itu seolah-olah kalau kita lihat biasa saja seolah enggak ada artinya saudara-saudara. Namun ketika kita perhatikan dia bergabung beberapa lele yang bergabung gitu ya perebutan makan dengan lele yang lainnya. Sekawanan lele itu berusaha gitu ya untuk melahap menikmati semua makanan yang mereka dapatkan saat itu. Ikan lele menunjukkan suatu kekuatan kerjasama demi kepentingan bersama juga bukan hanya kepentingan sendiri saudara-saudara. Apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri ternyata mereka bisa selesaikan bersama-sama. Apa yang mereka enggak bisa lakukan tapi ketika mereka bersama-sama mereka bisa melakukannya saudara. Sebagaimana di dalam firman Tuhan juga yang kita baca pada malam hari ini dari Efesus Pasal yang keempat, Efesus yang ketiga saudara-saudara. Dan berusaha lah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara kesatuan saudara-saudara. Bapak Ibu Surani kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memetik sebuah pelajaran dari makhluk kecil tadi yang kita sama-sama simak. Bahwa sebagai murid Kristus yang senantiasa kita setia untuk bekerja, melayani, kita berdoa bersama-sama. Itu akan bisa membuat suatu kemajuan yang jauh lebih besar bagi kemuliaan Tuhan. Dibandingkan kalau kita melakukannya sendiri-sendiri. Pelayanan sendiri, berdoa sendiri, bersekutu sendiri, memuji Tuhan sendiri. Itu mungkin biasa saja saudara. Tapi ketika kita melakukannya bersama-sama di dalam sebuah persekutuan, akan jauh lebih baik saudara. Pada saat orang-orang Kristen bersatu, apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika sekian banyak orang-orang Kristen bersatu untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, mereka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Allah. Di dalam memenuhi gendaknya, di gerejanya. Dan itu telah kita rasakan saudara. Sebagaimana saudara dikasih di dalam Tuhan, gereja kita, GKI Citara Raya yang sebentar lagi akan bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun. Usia yang bisa dikatakan cukup lama gitu ya, gereja Citara Raya bisa berdiri. Dan ini merupakan satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan gereja kita. Tapi ibu saudara kalau kita renungkan keberadaan gereja kita, khususnya GKI Citara Raya ini yang sudah saat ini juga memiliki BAPOS di Adiasa dan juga memiliki Yayasan yang sekarang sedang menderikan bangunan sekolah untuk paut di Cika Sungka dan juga keberadaan klinik yang ada di belakang gereja kita. Satu hal yang begitu luar biasa Tuhan percayakan kepada kita. Saat kita merenungkan keberadaan gereja kita ini, saudara, di mana kita bisa bersekutu, kita bisa bersama-sama beribadah, sangatlah mengherankan kalau ternyata Tuhan begitu baik memberikan suatu hal yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Padahal banyak orang selalu bertanya, Wah GKI itu kan orangnya beda-beda. Tapi bisa sehati, sepikir gitu, saudara, 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 saudara. Masing-masing kita memiliki latar belakang yang begitu berbeda, saudara. Dari suku, bukan cuma satu suku di gereja kita ini. Profesi bukan hanya satu profesi, pendidikan juga beraneka ragam, pola pikir termasuk juga hobi. Semua berbeda-beda, saudara. Namun, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa berkumpul, kita bisa dipersatukan di dalam satu ikatan persekutuan umat Allah. Itu satu hal yang istimewa kita alami, saudara. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca dari sebuah buku The Good Post-Driven Life yang ditulis oleh Riko Warren, saudara-saudara, di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini sebagai umat Tuhan itu diutus oleh Dia. Dipercayakan oleh Dia untuk melakukan setiap hal yang mungkin untuk menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga keharmonisan, menjaga persekutuan. Dan di sana kita dituntut untuk menjaga itu, saudara. Mengusahakan keharmonisan di dalam sebuah persekutuan. Dan itu yang harus kita lakukan sampai saat ini, saudara. Sebagai orang percaya, tentu kita juga mempunyai Tuhan yang satu, yang tidak membeda-bedakan, yang tidak pandang bunuh, saudara. Sebagaimana saya khotbahkan di dalam kebaktian umum minggu lalu, minggu kemarin, saudara-saudara, bahwa kita dipercayakan untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kesatuan, sebagaimana Yesus meneladankan itu kepada kita. Di dalam melayani, Yesus tidak pernah pandang bunuh, Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun dilayaninya, saudara. Dan itulah hadirat kita sebagai gereja, Tuhan. Maka di sinilah, saudara, kita harus ingat juga, bahwa Tuhanlah yang memilih untuk memberi kita kepribadian, memberi kita latar belakang, ras, pilihan yang berbeda, sehingga kita seharusnya sungguh-sungguh bisa menikmati perbedaan itu, saudara. Dan Tuhan juga mengendaki suatu persatuan, keharmonisan, bukan keseragaman. Tapi di tengah-tengah perbedaan, disitulah kita dipersatukan Tuhan. Jadi, Bapak-Ibu, saudara, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi persekutuan kita walaupun di tengah ketidaksempurnaan yang ada di dalamnya, saudara. Dengan kita yang selalu menginginkan sesuatu yang ideal, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sesuai harapan kita, tetapi hanya sekedar mengkritik yang nyata adalah bukti dari ketidakdewasaan kita sebagai gereja. Kehidupannya hanya sekedar menilai, mengkritik, menjatuhkan sikap ketidakdewasaan kita di dalam kehidupan bergereja. Karena itulah, saudara. Karena kita adalah orang-orang berdosa, kita saling menyakiti, kadang-kadang juga dengan tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja, kita melakukan hal yang melukai perasaan orang lain, perasaan sesama kita, perasaan saudara kita. Sebab setiap gereja maupun persekutuan itu pasti mempunyai kelemahan dan masalah yang ada. Tapi sanggupkah kita untuk mengurangi itu, saudara? Harapan kita menghilangkan itu, tapi maukah kita berupaya untuk mengurangi itu di dalam kehidupan persekutuan kita, saudara? Maka ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah tamu, bukanlah orang lain, saudara, bukanlah orang asing, melainkan bahwa sewarga dengan keluarga Allah, tentu tidak perlu adanya bujuk rakyat, kita untuk bisa bersama-sama lagi persekutuan, tak kalah ketika kita mengalami sakit hati, mengalami luka, mengalami kekecewaan, saudara. Untuk kita, saudara, dan ini merupakan dasar terbentuknya gereja, terbentuknya persekutuan yang hangat di dalam Tuhan. Jadi sangatlah perlu kalau kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, saudara. Yang dikatakan di dalam kisah para rasul 2, ayat 46 dan ayat 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, sambil memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi dalam perbuatan nyata kita, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kira Tuhan menguatkan kita, memberkati gereja kita, sehingga di usia gereja kita yang 25 tahun, nanti gereja kita dapat semakin terus bertumbuh, semakin terus, senantiasa melakukan, apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.